PEMBICARA 1 Saya bekerja di sebuah bank di Kota Lama Nah kebiasaan saya itu kan kita pulang kerja itu sekitar jam 5 Nah setelah pulang kerja saya kan pulang ke Ungaran Sampai gompel itu saya baru ingat kunci saya itu ketinggalan di laci kantor saya bekerja Nah saya balik ke Kota Lama itu sekitar kan macet waktu itu sekitar 1 jam setengah Nah sampai di Kota Lama saya izin sapam naik ambil kunci rumah Saya balik lagi ke parkiran Nah setelah di parkiran itu saya mau ngundurin mobil itu sensor mobil bunyi terus Nah ternyata di kamera belakang itu ada sosok putih tinggi mulutnya berdarah Nah tapi kalau saya tengok ke belakang itu gak ada sampai kaca saya buka semua itu gak ada Mau mundur lagi sensor bunyi lagi Nah di kamera belakang itu kelihatan Terus akhirnya saya pencet bel 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 itu sampai sapam kan datang Nah terus saya cerita ke sapam oh ternyata ada salah satu sapam juga yang pernah kejadian serupa Nah terus saya pulang nah sampai tanjakan gompel itu di mana namanya yang sekarang jadi karaoke itu Nah saya itu kayak menabrak apa sosok hitam di tengah jalan Apa mobil saya itu apanya namanya lampu depannya itu sampai pecah Bampernya sampai buka semua padahal waktu itu kan grimis jadi gak ada sepilah lalu lalang lah Nah saya turun saya cari saya kira kan nabrak sesuatu Nah ternyata itu gak ada sampai pecah Nah setelah pecah itu saya berhentikan di atas itu di dekat pom bensin Saya cari-cari nganu gak ada cuma ada apa Habis itu itu sampai rumah itu ada kejadian aneh Mobilnya malam-malam itu sensornya bunyi terus gitu loh mas Sejak saat itu saya kalau malam itu gak berani pulang sendiri Jadi saya pesen gojek apa-apa itu untuk nemenin saya sampai ke daerah atas itu daerah pom bensin Pom bensin Atasnya gompel itu loh mas Oh isi yang ke arah Bukitsari ya Ke arah Ungaran Iya ke arah Bukitsari ke arah Ungaran itu Itu kenapa ya mas itu maksudnya yang saya tabrak di jalan itu apa ya Itu tadi di jalan mana pak yang di parkiran itu bukan beda ya Beda jadi di parkiran itu kan di parkiran bank itu Saya mundur itu tuh di belakang Kan mobil saya itu kan ada kamera mundurnya Nah di kamera mundur itu tuh ada sosok putih tinggi Mulutnya berdarah mukanya hitam Tapi kalau saya noleh itu gak ada Tapi kalau saya mau mundur itu sensornya langsung bunyi kayak ada sesuatu itu loh, kayak ada pager apa-apa itu kan sensor pasti bunyi dan itu ketangkap sama kamera mundur ya? iya, saya kan bingung itu sampai saya bel-bel itu sapam datang ternyata pernah kejadian seperti itu juga gitu loh nah terus pulangnya itu saya ditanjakan gompel itu padikungan yang sekarang sebelah kiri itu ada karokenya itu saya itu nabrak sosok hitam saya kira kan apa, saya nabrak orang apa-apa waktu itu kan sepi, grimis kan musim covid juga waktu itu kan covid ternyata nggak ada, tapi lampu sebelah kiri saya itu bertak bempernya itu sampai buka itu kejadian di hari yang sama waktu paginya ini? iya, jadi itu kejadian kan saya pulang kantor itu kan jam 5 sore nah habis itu kan saya udah sampai gompel itu atas pomp bensin itu saya puter balik ke kantor karena kunci rumah saya ketinggalan di laci kantor nah terus saya pas turun mau pulang lagi nah itu mobil mau mundur itu sensor belakangnya itu bunyi nah kok ada sosok putih tinggi, mulutnya berdarah dan apa, gemuk itu loh, putihnya gemuk tinggi ya kalau katanya sih itu pocong cuma nggak kayak yang di tv-tv itu pocongnya jadi tinggi, gemuk, kayak angin itu mukanya itu kayak kebakar mulutnya berdarah jadi mukanya itu kayak kebakar terus ada putih-putih kayak jamur itu loh tapi saya sepintas tapi saya sepintas karena saya kan udah ketakutan terus saya mau saya netralin itu tak li tengok ke belakang nggak ada apa-apa sampai apa ini jendela mobil ini saya buka semua nah terus saya mau mundur lagi ada lagi nah terus saya pencet-pencet bel itu ada salah satu sapam yang bekerja disitu juga datang terus aku kan posisi panik ketakutan dan saya nggak pernah ada kejadian seperti itu terus umur hidup saya terus akhirnya sapamnya gimana dibarengin dengan kejadian yang ada di gombel tadi ya iya waktu pulang mas Febri langsung ditanggepin deh mas ini cerita singkat sih sebenarnya tapi sosok yang muncul nyeremin sih karena maksudnya bisa muncul di kamera mobil ya kamera belakang mobil terus sosoknya juga tadi dijelasin cukup detail artinya apa ya bener-bener gambaran dari sosok tersebut tuh muncul gitu loh mas bukan hanya apa ya imajinasi bukan hanya gambaran apa karena sudah terbawa cerita itu bukan ya tapi yaudah munculnya seperti itu gitu iya saya juga kaget katanya katanya sapam yang bekerja disitu itu itu pocong cuma kan setahu saya kan pocong yang di BUP TV itu kan kecil nah ternyata itu tinggi putihnya itu gemuk kainnya itu ujungnya juga mesti ada iketernya gitu pak atau gini lihat gak? kalau ujungnya gak begitu kelihatan soalnya kan itu cuma kamera itu kan jangkuannya kan oh iya 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 bisa di bayangin iya Pak Seb iya selamat malam Pak Pak Tri Pak Tri Hendro iya 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 itu sosok apa itu ya teman iya memang memang itu sosok pocong ya pak yang saya lihat pun sosok pocong itu itu memang sosok pocong dan saya curiga sosok itu ada yang memelihara kenapa bisa bilang begitu mas iya karena gini mas ya sehabis Pak Tri apa ya ngelihat sosok tersebut ya mas ya terus ada ada runtutan kejadian yang katakanlah itu sudah termasuk membahayakan ya karena menabrak apa itu bayangan hitam sampai kacam sampai kaca lampunya pun bisa pecah gitu ya itu kalau menurut saya kan sudah membahayakan gitu ya pak jadi saya kan saya kagetnya kan gini saya kagetnya itu kan saya kan waktu itu kan baru dipindah apa pindah tempat kan itu kan baru sekitar dua bulan jadi sosok sosok yang sempat dilihat sama pak Tri itu memang yang saya lihat juga memang sosok pocong ya pak itu dulu sempat ada yang cerita juga itu mas pocong yang tinggi itu ya memang pocong yang ukurannya lebih besar itu memang ada pak itu memang ada dan biasanya sosok-sosok yang seperti itu jauh lebih membahayakan daripada sosok yang seperti di TV-TV itu yang yang ukurannya standar gitu ya jauh lebih membahayakan dan seringkali apa itu dimanfaatkan sama manusia yang ya seperti itu gitu jadi kalau menurut saya yang kejadian sampai di gombel itu kalau menurut saya yang saya tangkap ada sangkut pautnya sama sosok yang dilihat sama pak Tri yang di kamera mobil tapi sekarang masih dinas di kota lama pak saya 2000 kemarin 2020 awal itu saya keluar oh resign 2022 ini saya resign soalnya apa banyak lah setelah saya naik jabatan saya pindah itu istilahnya aneh-aneh lah kejadian aneh-aneh terus istri saya itu kan bilang udah gak usah kerja di tempat bank itu nya riba lah cari yang lain aja dari situ dari situ saya mulai sekarang ini yaudah mulai tenang keluarga apa dulu itu sering saya saya pulang itu jadi depan rumah itu ada yang naburin itu loh apa kacang hijau itu loh mas ini menarik sih mas ini menarik nih kebetulan pasti terkait dengan jabatan tertentu gitu di sebuah iya bang gitu apakah ada hubungannya dengan kiriman atau apa atau apa itu ya kalau kita hubungkan dengan seperti itu itu pasti ada mas bahkan yang ingin melengsarkan Pak Tri ya yang gak gak cuma satu orang gitu jadi jadi Pak Tri ini dibuat gimana kayak kehidupannya itu gak nyaman gak tenang ya semerawut apa itu mas namanya seperti itu ruwet ruwet ya ya dibikin seperti itu gitu tapi biar gak tenang dengan hal mistis yang tadi ya penampakan ini kacang hijau terus kalau yang sosok yang sempat dilihat di kamera mobil itu sosok sosok yang itu kalau yang saya tangkep pribadi ya mas itu sosok ada yang memelihara dan kejadian yang digompel itu ada sangkut pautnya sama sosok itu oke terus kalau yang sampai di rumah ditaburin kacang hijau seperti itu itu udah beda lagi dengan sosok yang sempat dilihat itu jadi tinggal 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 di ungaran nah saya juga memutuskan untuk berhenti itu kan karena waktu 2001 itu akhir itu kan saya kan anak saya kan salah satunya ada yang sakit-sakitan sampai enggak enggak ada terus istri saya itu istri saya terus memutuskan untuk suruh berhenti kerja di bank intinya cari rezeki lain persaingannya mengerikan baik get the point Pak Hendro mohon maaf ya tadi untuk berita dukanya ya Pak ya kita berduka lah oke cukup kali ya Mas Febrin mungkin ada yang mau di crosscheck cukup cukup ya intinya itu tadi ya Mas Sosok yang sempat dilihat sama Pak Tri itu ada sangkut pautnya sama kejadian yang ada di gombel dan yang di rumah itu yang ditebarin kacang hijau seperti itu ya memang ada oknum yang katakanlah iri ya Mas iri yang enggak suka lah gitu tapi itu udah beda lagi dengan sosok yang sempat dilihat itu baik Pak Hendro terima kasih banyak ya untuk ceritanya malam hari ini mungkin ada yang mau ditambahin sebelum kita akhiri Pak ya cukup maksudnya ini kan berbagi cerita supaya teman-teman yang bekerja juga lebih hati-hati bersaing bersainglah secara bersainglah secara besehat jangan sampai mengorbankan keluarga dan lain-lain hanya untuk sebuah penghasilan kita harus mengorbankan semuanya oke catatannya itu ya Pak ya thank you Pak tapi sosoknya itu masih mengganggu enggak ya sosok yang yang putih itu ya kalau yang saya lihat enggak ada ya Pak sudah sudah enggak ada ya jadi gini sosok tersebut mengincar seseorang ya Mas contohnya mengincar seseorang kalau seseorang ini enggak bisa di ambil ya sudah sosok itu cari yang lain oh iya thank you oh iya oke makasih ya oke makasih 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 makasih